Hai ayah ya hai 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 Halo guys Welcome back with me yo boys Sayuran and welcome to my channel jadi balik lagi ke konten tutorial hero ya jadi di video kali ini aku mau ngasih sedikit tutorial tentang hero Angela gitu ya support yang terlupakan jadi di video kali ini aku akan bahas ability dari Angela ini apa aja efeknya kayak gimana kemudian emblem yang cocok buat Angela ini apa dan spell yang cocok buat Angela ini apa langsung aja kita ke pembahasannya let's go simak terus video ini ya oke jadi kelebihan Angela itu bisa memberi efek slow ke lawan kemudian bisa mengikat lawan pakai skill 2 dan bisa membuat tank tim itu jadi lebih keras gitu ya menggunakan ultinya kayak gitu nah situasi yang tepat untuk pick Angela itu adalah tim kalian belum ada support yang pertama kemudian tim kalian memiliki core dengan damage burst yang sakit ya disini ada Brody dan kemudian tim kalian memiliki tank super keras nah di pertandingan ini ada Hilda karena itu aku pick Angela disini karena belum ada yang pakai support dan kondisi-kondisi tadi memenuhi gitu jadi ada tank yang super keras ada core yang bisa ngasih burst damage yang sakit jadi oke lah kalau pick Angela seperti ini untuk settingan emblemnya aku pakai seperti ini jadi aku pakai emblem discount custom match jadi bukan pakai yang support karena disini tanknya aku rasa udah cukup keras ya itu Hilda ya jadi aku mau ada tambahan damage gitu ya sebagai support lagi gitu jadi makanya aku pakai custom match kemudian pilihan yang diskon supaya ada diskon buat beli itemnya karena beda dari emblem support gitu yang ada tambahan gold kalau pakai custom match itu biar lebih murah itemnya pakai yang emblem diskon gitu sih menurutku kalau kalian mau pakai emblem support yang nambahin damage yang bentuk panah kayak panah ke atas itu juga bisa atau mau pakai yang diskon juga bisa itu preferensi masing-masing kalau menurutku pribadi aku pakai custom match yang diskon oke untuk settingan itemnya kurang lebih seperti ini jadi ada topeng roam yang merah supaya nambahin movement speed kemudian ada item buku buat dragon mana sepatu cooldown sama clock kemudian nod dan holy crystal untuk item intinya aku rasa cuma 3 jadi topeng yang merah buku sama sepatu cooldown sisanya kalian bisa preferensi masing-masing kalau mau pakai amanah mau pakai glowing one juga bisa atau mau pakai yang lain juga bisa yang lebih turun jauh misalnya mau pakai damage juga bisa itu terserah kalian skill 1 angel ini bisa memberikan efek slow sebesar 18% dan meningkatkan damage yang diterima lawan sebesar 20% kemudian skill 1 ini juga bisa mengembalikan 100 poin HP atau 100 poin darah ke tim kalian jadi jangan sampai meleset menggunakan skill 1 ini baik ke temen kalian maupun ke hero lawan karena efeknya sangat menguntungkan bagi tim kalian dan skill 1 ini harus kalian maksimalkan terlebih dahulu sebelum skill 2 nya skill 2 Angela memberi damage 300 ditambah 40% dari total magic power Angela kemudian memberi efek slow 80% dan dapat mengingat hero lawan selama 3 detik jika lawan terkena efek dari skill 2 itu selama 1,5 detik gitu ya oke untuk combo skill dari Angela sendiri kalian bisa lihat sesuatu lagi jadi ulti dulu ke hero yang kalian inginkan kalian tahan ya skill 3 atau ulti ketahan ke hero yang kalian inginkan terus kalian akan berpindah ke hero tersebut nah ketika dalam hero tersebut jangan tekan tombol ulti tapi kalian spam skill 1 dan skill 2 jadi selama kalian menggunakan ulti kalian masuk ke hero yang kalian arahkan itu kalian masih bisa mengeluarkan skill 1 dan skill 2 dari dalam hero tersebut jadi gak usah aku buat spam skill 1 ataupun mau spam skill 2 untuk kalian aku pakai disini flameshot untuk membantu jika core kalian digang kalian bisa kasih knockback dengan menggunakan flameshot itu sendiri kalau misalnya kalian mau main agresif kalian bisa pakai flicker atau juga kalian bisa pakai purify kalau banyak hero hero lock gitu ya dan kalian ingin pakai purify juga bisa tapi itu untuk spell preferensi kalian terserah tapi kalau aku pribadi aku lebih suka spam shot untuk bantu jagain core nya dan bantu tank nya juga gitu ada 2 cara buat mainin angela pertama kalian bisa main agresif atau kedua kalian bisa main support kalau kalian main agresif jadi kalian sering pilih di depan bareng tank bareng core buat nge support mereka jadi kalian yang bagian ngasih damage ngasih slow kemudian nge heal atau kalian bermain agresif tapi kalau kalian main supportive kalian memilih berada di belakang tank atau di belakang core buat nge support core nya atau tank nya jadi kalian support menggunakan heal menggunakan skill 1 gitu ya itu cara main supportive dan kalian lebih milih untuk berada di belakang layar kemudian kalian support bagai ulti jadi aku belum menjelasin soal ulti nya jadi ulti nya yang jelas itu buat nambahin armor gitu lah absorb dari damage sebesar 1200 point jadi ketika kalian ulti kalian arahkan arahkan dulu ya jangan langsung tekan jadi ditahan dulu tombol ulti nya terus arahkan ke hero yang kalian mau misalnya disini ada masya gitu kalian arahkan ke masya yang mau mati gitu yang sekarat atau yang bagian inisator kayak tank gitu kalian bisa arahkan ke mereka lalu lepas tombol nya nanti Angela akan channel link dulu sebelum akhirnya pindah ke hero yang di tujuh tersebut oke ini contohnya main Angela secara supportive jadi kalian gak terlalu maju kalian pilih di belakang terus kalian support pakai ulti kayak gini jadi full combo nya kalian pakai pas kalian udah ulti ini contohnya main Angela secara supportive jadi secara support gitu lah yang mainnya jadi gak yang agresif di depan gitu tapi kalian lebih milih buat pakai full combo ketika kalian udah ulti ke tim kalian siapapun itu lah gitu caranya main Angela secara support jadi full combo nya dipakai ketika udah ulti gitu ya untuk urutan build datem yang pertama kalian beli magic necklace dulu 2 supaya mana kalian gak poros terus begitu level 2 kalian beli topeng roa supaya core nya lebih cepet jadi setelah itu kalian jadiin sepatu cooldown dulu habis itu kalian jadiin item buku tadi buat magic dragon kemudian kalian bisa langsung kalian jadiin topeng jadi jadiin 3 item dulu itu deh ya topeng roa kemudian sepatu cooldown sama item buku buat magic reggen nya mana reggen nya sorry kurang lebih itu aja yang bisa aku bagikan ilmunya karena Angela ini hero yang cukup mudah digunakan jadi gak perlu terlalu ribet mekaniknya hanya yang penting skill 1 nya gak meleset terus ulti nya juga gak meleset kalian tau siapa yang harus kalian ulti hero yang mungkin bisa inisiator atau hero yang fighter yang keras kayak masha gini kalian bisa juga kalian bantu pakai putih dan itu sih sisanya kalian bisa ngikutin gameplay ku atau kalian improvisasi kalian bisa juga itu ilmu yang aku bisa bagikan hari ini ya enjoy the rest of the video jangan lupa like share dan subscribe thank you everyone selamat menikmati 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 selamat menikmati